Aku wanita yang punya cinta di hati Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta ku relakan jalan ku berada Asal engkau akhirnya denganku Mis kak Anterin dong Nadine Yaudah-yaudah sama Pak Min ya Astaga mis kak Kamu itu ibunya kak bukan sih Sudah anterin sana Kok sama anak kok kayak gitu sih Ya tapi kan nanti disini ada acara keluarga Gak apa-apa mis Oh malem kok kalo kamu gak bisa ikut Yang penting kamu temenin si Nadine dulu ya Iya mis gak apa-apa kali Lagian kamu kan bukan anggota keluarga kita Kenapa harus kamu yang repot sih ngurusin makan malam Kita semua itu lagi nungguin Farel dan istrinya Jadi kalo kamu mau pergi pergi aja May kamu tuh kenapa sih ngomongnya kayak gitu Yaudah 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 Nadine Yaudah Rael Ehm Kita gak usah pergi ya Aku takut Rael Tanggung banget Fit Ini taksinya udah dateng Tapi Rael Aku takut banget Miska udah ngancem aku Malam ini dia pengen ngebongkar semuanya Kalo aku ini cuman ambil bohong-bongan Jadi kamu takut Mau menghindar Mau nyerah Aku takut banget Rael Kalo gak bayangin Apa yang akan terjadi sama kita nanti Sayang Kalo kita udah berani mengambil keputusan Dan keputusan itu tidak berjalan sesuai rencana Kita harus berani menghadapi itu Itu bagian dari tanggung jawab Fit Ya Yaudah kita pergi ya Yuk Om Norma Om Norma Nadine kangen sama Om Norma Apa kabar Nadine Om juga kangen sama kamu Nadine Halo Om Norma Halo Om Norma Udah berapa bulan nih Jalan lima mbak Wah Nadine Kamu seneng dong Sebentar lagi mau punya adek Katanya Kak Yuga juga kan mamanya lagi hamil Nggak jadi Din Nggak taunya tuh mama nggak hamil Aduh bete banget sih Ngapain aku buang-buang waktu kayak gini Makan sama mereka Nggak penting banget Mestinya kan malam ini Aku bisa nyerang Fitri dan Oma Gara-gara ini semua rencanaku jadi berantakan Nadine kita pesen makanan yuk Kamu makan apa sayang Maaf mas Sebenernya kita nggak bisa lama-lama disini Soalnya kan di rumah juga lagi ada acara Nadine kita pulang ya Kan udah ketemu sama Kak Yuganya Ya Ah mama jahat Nadine kan nggak ngobrol sama Kak Yuga Nadine masih pengen ketemu Kak Yuga Tante Emangnya Tante mau kemana sih Kok buru-buru amat deh Iyalah Miss Mereka kan baru ketemu Lagian Kalau kamu pergi Yang baru makanan siapa Mas Aduh Pada nyiksa banget sih Bener-bener nggak ada gunanya deh Yang habisin waktu disini Liat aja Oma Liat aja Fitri Liat aja Fitri Kali ini boleh aja kalian lolos Tapi suatu saat pasti ada kesempatan lagi Makasih banyak Kemi Mami udah masakin masakan yang suka anakku Fit Ini semua kan Mami lakukan buat cucunya Mami Calon cucu Papi juga dong Iya kan Iya iya Pi Kamu tau nggak Fit Papi itu Kalo bicara soal kandungan kamu Semangatnya tuh luar biasa Ya Allah Gimana kalo Miska muncul dan membeberkan semuanya Kalian udah Udah siapin nama buat calon anak kalian Ya kan masih lama Pi Jadi Ya santai-santai aja Tapi Papi boleh ya Nanti nyumbang nama buat cucu Papi Oh boleh Ya kan Fit Mana ya si Miska Kok nggak muncul-muncul Fit Kamu kan ditanya sama Farel Kok diem aja Fit Kok dari tadi kamu tuh ngeliatin kamar Miska terus Kamu nemuin dia ya Kamu kangen sama dia Mau nanya soal kehamilan Miskanya pergi Fit Kemana Umah Pergi jauh Lama lagi Miska lagi ngantri Nadine ketemuan sama Yuga di restoran Fit Loh Fit Kamu kenapa? Kok meradak senyum-senyum sendiri gitu Ya Aku seneng aja Ya udah Dan lucu aja ngebayangin Yuga sama Nadine Reunion Duh Pak Ayah deh Semua kayaknya makin sayang dan perhatian sama Farel dan Fitri Sementara proyek yang sudah aku rebut dari Almos Malah dapat tanggapan biasa aja dari Papi Kayaknya aku betul-betul sudah nggak dianggap di rumah ini Jangan-jangan nanti warisan bisa berubah total Bukan ke Miska Bukan ke anak menantu Tapi bisa aja semuanya dikasih ke Farel Duh Hidup aku makin kacau gini ya Rumah tangga berantakan Kepercayaan diri aku juga hilang Kepercayaanku kacau Bener-bener Miska nggak kasih tau soal keteledoranku ini ke Aldo Bisa makin mengarah dia Aldo pasti bakal nyalahin aku abis-abisan dan nggak percaya lagi sama aku Farel, Fitri Hati-hati ya pulang ya Tapi Farel kamu bilang sama Pak Min Jangan ngebut suruh pelan-pelan Fitri lagi hamil loh Hati-hati ya Mi, Wi, semuanya Makasih ya Makan malam enak banget Yaudah Kami pulang dulu ya Waalaikumsalam Sia Acaranya udah kelar Halo Nadine Aduh sayang sekali loh Acara makan malamnya Pak Tante Fitri sudah selesai Tapi Nadine tadi gembira ya Ketemu Kak Yoga sama Um Norman, iya? Iya dong Uma Nadine itu seneng banget Tapi sekarang Nadine ngantuk Tadi kekenyangan di restoran Kamu yang kuat ya Mos Kalo emang kamu lagi butuh temen curhat Jangan pernah takut kamu buat hubungin aku Aku selalu siap kok Sekali lagi makasih Kamu emang temen yang baik buat aku Mereka lihat Tidak 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 Tenang aja, aku masih ada kesempatan lain kali buat membalas semua ini. Iya, Mos. Miss, aku minta tolong banget sama kamu. Aku mohon, kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Soal, soal aku pernah gak sengaja ngasih berkas-berkas kantor ke orang Bismarck. Juga soal, soal kaset rekaman tentang ucahan aku waktu lagi mabok. Aku mohon kamu jangan kasih tau, Farel, Fitri, apalagi Aldo ya, Miss. Kamu tenang aja lagi, Mos. Aku tuh gak mungkin ngasih tau ini semua ke temen-temen aku ataupun ke suami kamu. Kamu percaya aku, kan? Aku tuh temen kamu, Mos. Jadi aku akan selalu melindungi kamu. Tenang aja ya. Makasih banyak ya, Miss. Untung ada kamu. Mos, suara kamu kok kedengerannya stres banget. Kamu lagi banyak masalah ya? Iya, Miss. Sedihnya lagi. Aku sendirian. Aku gak punya keluarga, Miss. Jadi aku gak bisa curhat sama siapapun. Ya, kalo misalnya kamu gak keberatan. Kalo kamu mau sharing sama aku atau curhat sama aku. Gak apa-apa kau, Mos. Aku siap. Beneran, Miss? Ya bener dong. Apa kamu mau ketemu sama aku sekarang di cafe? Aku sih ayo aja. Emangnya gak apa-apa? Anak kamu gimana? Ya, Nadine kan udah tidur. Yaudah kalo gitu, sekarang kita ketemu di cafe ya. Sekalian aku juga pengen traktir kamu buat ngucapin makasih. Karena kemarin kamu udah nyelamatin aku. Kita ketemu di cafe Brown ya, Miss. Oke, Mos. Baru pulang dan sekarang mau pergi lagi. Mau mabok dimana lagi kamu, Mos? Biar aku bisa jemput kamu kalo kamu gak kuat nyetir. Aldo, kamu tenang aja ya. Aku belajar dari pengalaman kok. Malam ini aku minumnya gak akan banyak-banyak. Jadi aku gak mungkin mabok. Kamu gak usah khawatir, oke? Mos, aku ini suami kamu atau bukan sih? Omongan aku sama sekali gak pernah didengar sama kamu. Tanya aja sama diri kamu sendiri. Kamu itu suami aku atau bukan? Ya, seorang Aldo secara syah emang suaminya dari Moza. Tapi soal hati, aku gak tau kamu ngorepin siapa. Tunggu menyam siin kamu udah pulang. Tunggu menyam siin kamu udah pulang. Oke. Punya hubungan yang positif dengan orang lain itu bikin hidup sehat. Dan aku sama sekali gak mau ngalahin kamu ketemu sama Vinza. Aku tuh cuma pengen kamu bisa bagi waktu. Biar bagaimanapun Abel butuh perhatian kamu, Ke. Kamu gak usah kasih tau soal itu ke aku, Di. Karena dari awal aku juga udah tau soal itu kok. Aku cuma gak suka sama sikap kamu yang terlalu mudah terhasut. Ya, selama ini aku pikir kamu udah cukup mengenal aku. Aku gak terhasut, Ke. Dan aku juga gak mau berantem sama kamu. Aku seneng. Kalau kamu udah ngerti kewajiban baru kamu. Semoga aja kamu bisa ngerti hal itu ya. Aku pikir setelah menikah hidup kamu akan makin sempurna, Mos. Akan ada orang yang jagain kamu dan memberikan kamu perhatian dengan cintanya. Bukannya Aldo udah memenuhi itu semua ya, Mos? Awalnya dia emang sosok laki-laki yang sangat baik. Dia sosok laki-laki yang sempurna, Mis. Tapi sekarang ini... Sekarang ini aku kecewa. Kecewa banget sama dia. Karena... Karena dia masih ngarepin Kayla, Mis. Jadi ini semua yang bikin kamu mabuk waktu itu? Gak nyangka ya, Mos. Ternyata masalah rumah tangga kamu berat juga. Tau gak, Mis. Ternyata aku tuh... Aku tuh cuman dijadiin sebagai... Sebagai pengisi kekosongan hidupnya dia. Padahal aku udah cinta mati-matian sama dia. Aku udah sayang banget sama anaknya. Tapi apa balesannya, Mis? Aku gak lebih dianggap seperti babysitter. Astaga, Mos. Aku gak nyangka Aldo kok berbuat kayak gitu sama kamu. Sabar ya, Mos. Yang tabah... Aku yakin kok pasti akan ada jalan keluar. Kamu juga pasti tahu kan, Mis. Selama ini... Selama ini... Aldo dinilai sebagai sosok laki-laki yang sangat baik. Jadi nantinya... Pasti aku yang disalahin. Enggak kok, Mos. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Semua orang tuh gak memojokkan kamu. Contohnya aku. Aku gak nyalahin kamu, kan? Justru menurut aku... Kamu yang bener. Aldo yang salah. Soalnya dia kurang perhatian sama kamu. Kita kan sama-sama perempuan, Mos. Jadi aku ngerti perasaan kamu gimana. Aku dukung kamu, Moza. Makasih ya, Mis. Makasih. Tadinya aku ngerasa sendiri. Karena gak ada satu orang pun yang percaya sama aku. Sampai Fitri pun mengira kalau... Kalau ini semua cuma salah paham... Jadi dia lebih ngebelain Kayla. Ya... Kayla itu kan... Adiiparnya... Fitri. Jadi... Wajar lah kalau misalnya Fitri ngebelain Kayla. Tapi kalau aku ini kan netral. Jadi aku lebih bisa... Memandang masalah ini dengan lebih jernih. Kamu yang kuat ya, Mos. Kalau emang kamu lagi butuh temen curhat. Jangan pernah takut kamu buat hubungin aku. Aku selalu siap kok. Sekali lagi makasih. Kamu emang temen yang baik buat aku. Mau meringatkan tante... Supaya Fitri jangan telah minum vitamin. Tapi om, bisnis ini kan lebih penting. Nanti aja. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak. Tidak. Bisa lupa. Dengan modal ini... Kita bisa dapetin semua kliennya Amos. Mas Bram lupa ya Om Hutama kan pernah bilang sama kita Kalau kita gak boleh lagi menjegal Almos Dia juga pernah bilang kalau misalnya kita gak boleh merebut semua proyek dari anak kandungnya itu Demi kelaksungan hidup cucunya Terus menurut kamu Kita diam aja gitu Ya enggak lah mis Kita harus kejarinnya semua Ya oke lah Kalau papi kemarin gak tertarik Dengan alasan papi gak mau mematikan rejeki anaknya sendiri Tapi bukan berarti dia membiarkan retro ini hancur dan bangkrut mis Bisnis ini harus tetep jalan Oke Nanti aku akan telepon keyperson dari perusahaan ini Keyperson ini sebetulnya orang lama di retro Farell itu betul-betul pengkhianat sejati Farell itu bukan pengkhianat Tapi dia itu cerdas melihat peluang Jadi klien kita kabur semua real Gue juga bingung Al Keuangan kita bener-bener defisit lagi Kita harus cari solusi ya Soalnya akhir-akhir ini kita sering banget kalah tender Aduh Ra Gue tuh sekarang bener-bener depresi Ra Lagi banyak masalah rumah tangga Dan usaha lagi seret kayak begini Tapi Proyek-proyek yang gagal Sama Almos itu Sebenernya karena faktor apa ya Ra? Apa kita ada kenaikan harga Sama klien-klien kita? Itu juga gue bingung Al Lo ngerti Al Yang pasti Retro itu harganya di atas kita Al Ra Kita harus membongkar keanehan ini Ra Sorry Al Tapi kalau selama ini Lo masih dalam tekanan Dan gak fokus Susah kita hadapin masalah ini ya Sorry banget ya Sorry banget Lo Sama Ngoza masalahnya udah selesai belum? Al gue bener-bener ya Gue minta maaf ya Sama Lo karena kayak layak Al ya Lo tau soal itu Ra? Iya gue tau Al Ya Karena di adek gue ya Gue harus tukur dia kan Ra Gue gak mau menyalahkan Kayla Jujur ya Ra Gue tuh prihatin banget sama Kayla Dulu gue gagal sama dia Gue gak bisa membuat dia bahagia Terus dia pisah sama Finsa Sekarang masalah sama Hadi Belum lagi kecerigaan sama Moza Al Gue seneng banget Lo care sama adek gue Tapi Al Kayla itu udah dewasa Dan dia udah punya suami yang bertanggung jawab Untuk melindunginya Jadi menurut gue Mendingan lo Sama Moza Menyelesaikan masalah lo berdua Kayla Biar sama Hadi Gue yakin dia gak apa-apa kok Ya Misi om Ini laporan update Bisnis progresnya om Kalau misalnya Ada yang perlu aku perhatiin Tinggal om highlight aja Ini nanti dirikas aja Kalau emang om gak bisa sekarang Yaudah gak apa-apa kok nanti aja Om mau meeting di luar ya Udah lain kali aja Kalau nanti om perlu Baru om telepon kamu Sekarang om mau telepon tante Mau meringatkan tante Supaya Fitri jangan terlalu minum vitamin Tapi om Bisnis ini kan lebih penting Nanti aja Siap Aku pikir dia bakal muji-muji aku Gak taunya malah ngebetak kayak gini Permisi om Assalamualaikum Pi Waalaikumsalam Fit Fit udah makan siang Fit Iya Pi Bentar lagi Astaga Anak kok tega-tiganya sih Bikin istrinya sama calon anaknya kelaparan Ya ampun Pi Mana mungkin aku tega kayak gitu Pi Aku juga sayang sama istriku Sama calon anakku Pi Makanya cepet makan siang Sama jangan lupa Fitri harus minum vitamin Beres Pi Makasih ya Pi perhatian ya Pi Nanti malam Pulang dari kantor Kamu mampir ke rumah Dan makan malam di rumah Ya Mulai sekarang Kamu biasakan Tiap malam Sama Fitri makan malam di rumah Soalnya takutnya kalau di rumah kamu Nanti kamu Udah kecapean pulang kantor Terus Fitri jadi makan sembarangan Ya Iya Pi insya Allah ya Nanti malam aku sama Farah kesana Assalamualaikum Pi Waalaikumsalam Kok jadi makin akrab sih sama Fitri Lihat aja Nanti malam akan aku bongkar semua kebohongannya Fitri Papi perhatian banget sama kamu ya Nga Iya Rell Tapi Aku tampak khawatir Soalnya makin lama papi makin berharap Sama calon anak kita yang sebenarnya gak ada Lebih baik kita jujur aja sekarang Rell Lebih cepet lebih baik Santai aja sayang Aku pengen ngeliat mereka itu sayang sama kamu apa adanya Atau sayang sama kamu karena kamu hamil aja Fit Kita harus terima kenyataan Fit Mereka juga harus terima kenyataan Aku pengen liat mereka itu sayang sama kamu tulus Apa adanya atau enggak Ya Yaudah Rell Aku ketelat dulu ya Terserah kamu deh ibu hamil Tolong Aku minta waktu kamu Aku tunggu siang ini di cafe kusi Karena ada yang mau aku omongin sama kamu Thanks Mbak Muzah Kamu makan siang bareng aku gak? Enggak Fit aku udah urusan Sama Aldo ya? Enggak sendiri Kamu pikir Selama ini dimana perasaan aku Di Saat kamu banding-bandingkan aku dengan dia Aku benar-benar putus asa sama masalah ini Di Aku benar-benar putus asa Istri kamu udah gak pernah ke rumah tapi aku yakin Aku yakin kalau Aldo masih menginginkan dia Itu semua terbukti dari sikapnya dia yang selalu membela Kayla daripada aku Aku tahu mas kamu putus asa Aku tahu mas kamu putus asa Keliatan aku waktu di klub Kamu mampuknya parah banget Kamu Kamu kok bisa tahu sih? Kamu pikir kamu bisa nyetir sendiri dan sampai rumah dengan selamat Dengan kondisi kamu mampuk parah kayak gitu? Jadi Jadi waktu itu Waktu itu kamu yang nolongin aku Ya ampun Di Aku minta maaf ya aku udah ngerepotin Dan pasti aku belum sempat bilang makasih sama kamu Makasih banyak ya Di Karena kamu udah bersikap baik sama aku Sebenernya kamu gak perlu kayak gitu lagi Aku yakin kok Mereka gak ngapa-ngapain Kalau Kayla Mengganggu kenyamanan kamu Aku minta maaf Mas Aku udah tegur dia kok Tapi juga kamu udah percaya dong sama Aldo Kenapa sih Di Kenapa gak ada satu orang pun yang percaya sama aku Di Aldo itu memanfaatkan kesempatan Dia 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 cuman nganggap aku sebagai peran cadangan Selama Selama kevakuman Kevakuman Kayla dalam kehidupannya Di Jujur Mus Aku juga sebenernya keberatan Kalau Kayla lebih memperdulikan Finza dibanding keluarga barunya Ya tapi aku harus gimana lagi Gak mungkin kan Aku ngelarang ibu kandung ketemu sama anak kandungnya Kalian berdua tuh bener-bener picik dan berpikiran sempit ya Hei Hei tolong Harusnya Sebelum kamu duduk aku Kamu lihat diri kamu sendiri Di Sebagai suami Apa kamu udah gak terobsesi lagi sama mendiang istri kamu Kamu pikir Selama ini Selama ini dimana perasaan aku Di Saat kamu banding-bandingkan aku dengan dia Dan buat Mbak Moza Kenapa sih Mbak Mbak gak pernah mau percaya Kalau aku itu bener-bener gak ada apa-apa sama Aldo PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Eh, Dis, apa kabar? Waduh, lagi cantik aja. Suka fitness ya? Apa, suka nimbak? Ah, bodi makin oke. Bapak mau jemput Bu Salsa kan? Iya dong, saya kan suaminya. Kamu kenapa sih, kayak orang ketakutan? Oh, Bu Salsa emang orang paling galak satu kantor. Tapi kalau di rumah, ah, nggak ada apa-apanya. Nih, baru tekuk lutut diketek aku. Termehe-mehe. Mendingan Bapak langsung ke ruangannya aja ya. Soalnya saya takut kalau ketahuan sama Bu Salsa. Aku tiyomelin, tenang kalau udah ngomel. Nih, urusan saya. Aduh, pakai nunduk gitu. Malah-malah kucing nih. Jadi ngegemasin. Siapa yang kayak kucing, Mas? Hmm... Aduh, kucing gareng lewat mata deh ya. Bus, bus, mau. Mau. Udah deh, nggak usah bercanda. Udah sama mata keranjang. Ayo pulang! Saya, 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 saya malu dong. Aduh, malu dong. Aduh, diliatin orang nih. Aduh, sakitnya. Biar aja. Sekarang aku udah nggak berdiri lagi. Aku udah nggak takut lagi sama Mas. Mau ditinggalin, kek. Mau apa, kek. Terserah. Pokoknya aku nggak suka kalau punya suami mata keranjang. Udah tahu jelas-jelas punya istri. Masih aja jelalatan. Aduh, aku cerain beneran deh. Tinggalin aja. Daripada punya suami seringku, lebih baik bisa. Aduh, pulang! Aduh, gitu aja deh. Ambil hati. Aduh, sakitnya. Aduh, sakitnya. Aduh, gimana ya? Kalau malam ini sadaku gila itu membuka kebohongan aku di depan semua keluarganya Varel. Fit, kamu kenapa? Kayaknya stress banget kamu. Aku takut banget. Si sadaku nanti malam ngebongkar kebohongan aku sama keluarga kamu. Dia itu kan takut banget tersisi dari keluarga. Kan aku pura-pura hamil. Masa Wonder Woman takut sama sadaku sih? Kan ada Superman di sini. Sayang, ada banyak cara untuk membuka mulutnya. Salah satunya apa? Ya, salah satunya sumpul aja mulutnya pakai serbet. Cara kamu manual banget sih. Kirain aku kamu punya trik bagus. Fit, udahlah. Kamu tenang aja. Jalanin aja apa yang ada. Walaupun ada beribu orang menyalahkan kamu, memujudkan kamu. Tapi tetap ada suami kamu yang ada selalu di sisi kamu, sayang. Oke? Trik apalagi yang senang kamu susun, Miss. Oma, Oma. Gak usah curiga gitu dong sama aku. Niat aku kan baik, Oma. Aku menyediakan makan buat mereka. Ya, katanya kan Fitri sama Farel sepulang kerja selalu akan makan di sini. Ya kan? Kenapa, Oma? Takut ya? Ya, kita lihat aja nanti. Eh... Oma, Oma. Oma memang pernah bilang sama aku, kalau misalnya Oma mau nampar, Oma gak akan bilang kan? Supaya surprise. Tapi kan makin lama orang juga makin tahu Oma, makin refleks. Dan makin tahu gerak-gerik Oma gimana. Ya... Mungkin sekarang Oma harus sedikit bekerja keras kalau emang mau nampar aku. Nadine, awas! Sakit! Siapa kira ya untuk nampar kamu itu harus kerja keras? Hah? Ternyata kamu itu ya bisa dibodohin ya dengan cara kuno kayak gitu. Apa? Enggak. Bener kata Om Hutama. Kayaknya gak enak kalau ngomongin masalah itu di sini, Mas. Mendingan kita ngomongin masalah kehamilannya Fitri aja. Lagi-lagi ini orasanyarahkan terakhir. Atas nama cinta... Anggap bisa bayangin gak nak? Di depan umum kuping Papa di jewer. Aku ditarik-tarik. Malunya itu lho nak. Belum lagi kuping sakit banget. Ya ampun Pa. Kok umummu bisa sekejam itu sih, Pa? Enggak tahu loh nak. Mungkin dia udah gak sayang lagi, Salih, sama Papa. Mungkin dia udah gak cinta lagi sama Papa-Papa. Papa, juga gak mau, Papa. Papa-Papa tuh cintai lagi. Dulu udah, Papa. Masa sekarang cintai lagi sih, Papa? Juga kan masih kepengen punya Mama, Papa. Papa janji, Nek. Papa janji, kamu gak akan kelahan Mama lagi. Senang banget ya. Kalo kita tuh terus berkumpul kayak gini makan malem bareng. Makanya real, Fit. Kalian itu kalo pulang kerja, mampir aja kesini. Biar kita makan malem bareng terus. Iya, Fit. Kan kalian berdua juga capek, kan? Apalagi kamu sedang hamil. Masa sendirian nyapin makan malam? Belum lagi takut kalo makanannya asal-asalan atau sembarangan. Jadi, tiap malam aja kalian makan malam disini, ya? Ya, kalo bisa, kami akan mampir. Tapi kalo gak bisa, ya mau bilang apa. Tenang aja, Fit. Kapan aja pengen ketemu, kita bisa kok. Kesannya keluarga yang harmonis sekali. Liat aja abis ini. Pasti situasinya heboh, panas, panik, dan semua bakal neriakin Fitri. Fitri lah yang bersalah dalam hal ini. Rasanya udah gak sabar banget ngeliat rumah ini jadi neraka sebentar lagi. Eh, Pi. Gimana dengan proyek yang kita sudah dapetin, Pe? Kapan kita bisa mulai, Pi? Bram. Jangan ngomongin proyek di meja makan. Situasinya jadi gak enak. Maaf, Pi. Aku betul-betul gak dianggep. Bener, kata Om Hutama. Kayaknya gak enak kalo ngomongin masalah itu disini, Mas. Mendingan kita ngomongin masalah kehamilannya Fitri aja. Bi, Mi. Usia kehamilan aku kan masih sangat muda. Kalo ngomongin retro gak apa-apa kok. Aku sama Faro sama sekali gak keberatan. Eh, iya. Sebenernya kami juga pingin ucapin selamat ke retro. Karena akhir-akhir ini sering menahan proyek dibanding Almos. Bahkan proyek yang hampir jatuh ke tangan Almos tiba-tiba bisa pindah ke retro. Makasih, Rel. Kalo pujian itu pujian yang terselubung dari kamu. Ya, jujur aja ini juga berkat Mas Bram dan Miska. Aku akuin, Bi. Papi beruntung banget bisa mendapatkan tim yang sangat solid seperti Miska dan Mas Bram. Apalagi kamu, Miss. Aku kaget banget. Perkembangan kamu itu sangat pesat. Makasih, Rel. Dari dulu sebenernya aku ngeliat Miska itu sangat potensial. Ide-ide nya tuh brilliant. Kamu tuh suka berlebihan deh. Eh, bener, Miss. Ya, sebenernya aku dulu kagum sama kamu. Cuma gak pernah nunjukin langsung sih. Tapi sekarang, bener-bener. Kamu emang bisa majuin retro. Pi, Papi beruntung banget bisa mendapatkan karyawan seperti Miska. Kalo Papi gak ada dia. Papi rugi banget, Pi. Dia ini pelobi hebat. Dia ini mempunyai konsep-konsep yang sangat matang. Dan dia sangat alih menghadapi klien-klien yang sangat bermasalah nih. Baru kali ini para muji-muji aku kayak gini. Jangan-jangan sekarang dia baru sadar lagi kalo dia suka sama aku. Tapi Mama juga harusnya tanya dong sama Hadi. Apa dia udah bisa jadi imam yang baik untuk aku, istrinya yang sekarang? Kaila, Mama ngerti kalo kamu melakukan apa yang menurut kamu baik. Tapi kamu juga harus inget. Suami itu adalah imam dan keluarga, jadi... Ma. Maaf, Ma. Kaila, terima kasih banget Mama mau perhatian sama kami. Tapi Mama juga harusnya tanya dong sama Hadi. Apa dia udah bisa jadi imam yang baik untuk aku, istrinya yang sekarang? Hadi. Apa betul kamu belum bisa melupakan mendiang istri kamu Lana? Tolong, jawab Mama dengan jujur. Kalo memang begini keadaannya, Mama gak bisa sepenuhnya nyalain Kaila deh. Ini gak fair buat dia. Ma, aku udah berusaha untuk jadi suami yang baik, Ma. Dan aku udah berusaha ngelupain semua masalah lo aku, Ma. Dan ketika aku hampir ngelupain semuanya... Masalah baru malah dateng, Ma. Ya Allah. Tolong memberikan jalan keluar yang tepat bagi kehidupan rumah tangga mereka. Jangan sampai jurang diantara mereka semakin lebar dan gak akan bisa ditutup kembali. Tadi kamu gak serius kan muji-muji Miska? Ya enggak lah, Fit. Aku sebenernya muak banget, Fit. Cuman mau gimana lagi? Itu satu-satunya cara untuk bikin dia lupa membuka kebohongan kamu. Ya kan? Suami aku yang cerdas. Ada aku, Fit. Halo? Halo, sayang. Makasih ya, Rel. Kamu tadi udah muji aku di meja makan. Aku tuh bener-bener gak nyangka, Rel. Ternyata kamu masih menyimpan kekaguman kamu ke aku. Hahaha. Aduh, Mis. Kamu aja bikin aku sakit perut dong. Kok... Kamu gitu? Apa yang lucu sih, Rel? Ya, lucu aja. Kamu konyol ya, Mis. Mis, denger ya. Yang tadi di meja makan itu, kamu gak sadar? Aku ngeledekin kamu. Mana mungkin aku muji kamu dengan tulus, Mis? Gak bakal. Ya? Itu semua cuman palsu. Mis, denger ya. Aku gak akan pernah muji perempuan kayak kamu, Mis. Pokoknya, mendingan sekarang kamu bangun dari mimpi kamu. Sebelum kamu bener-bener gila, Mis. Ya? Keterlaluan. Bener-bener kelewatan, Farel. Gara-gara pujiannya dia, aku jadi lupa niat aku buat membongkar semua kebohongannya Fitri. Semua Farel penting itu, ada di lajinya Aldo. Iya, nyimpen semua dokumennya. Jadi, semalem Farel muji-muji kamu itu cuman bahasa basi, Mis? Miska, Miska. Kasian banget sih kamu. Mas. Mas, Mas Brom kok jadi seneng kayak gitu? Sekarang tuh saatnya kita supaya bisa menghancurkan Almos. Oke, oke, oke. Aku janji. Aku gak akan ngetahuin kamu lagi. Tapi emangnya, apa sih yang bisa kamu lakuin, Mis? Aku udah buat Moza percaya sama aku, Mas. Ya, Mas tau kan kalau misalnya orang lagi kesepian terus putus asa, pasti dia akan melakukan apa aja supaya merebut hal itu kembali lagi ke tangannya. Dan aku yakin aku akan berhasil ngancurin Almos lewat tangan Moza sendiri. Sekarang kita punya peluruh ampuh untuk menembak Fitri dan Farel, Mas. Aku kan udah berbuat banyak untuk menghancurkan Almos. Terus, Mas Brom mau berbuat apa? Satin aku bener-bener butuh kamu. Cuman kamu yang bisa dengerin aku dan cuman kamu yang ngerti posisi aku. Dengar ya, kamu gak usah ngajarin saya. Kamu pikir kamu siapa? Numpang aja gaya. Atas nama kita. Kuralakan jalan ku berenang. Asal langkah akhirnya dengan ku. Ku bertumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Atas nama cinta. Amin. Amin. Terima kasih.